Intro Divusi Gilorosi kembali lagi di MIRZ Point Channel yang membahas berita sebetar klub Liga Eteria Ice Roma dan kabar dari seri A lainnya Di edisi ke-62 ini kita lagi-lagi masih berkutat di pencarian striker untuk menggantikan Terny Abraham Dan kabar-kabar menarik lainnya dari Nicolo Zaniolo dan Leandro Paredes Setelah masih dalam tahap negosiasi dengan pihak Atalanta untuk mendapatkan Dufan Zapata secara pinjaman Roma dikabarkan bukan tidak mungkin untuk membuat kejutan dengan melakukan transfer terhadap pemain bebas transfer Alexis Sanchez Sanchez sendiri di musim lalu berhasil menjadi mesin gol terbaik Marcel dan kini belum mendapatkan kontrak dari klub manapun Di satu sisi penyerang muda yang diharapkan untuk segera bergabung dengan Ace Roma Marcos Leonardo tidak mendapatkan izin dari manajemen dan pelatih untuk pindah ke Ace Roma Kondisi itu kian mempersulit gerak Ace Roma dimana salah satu striker muda incaran Roma lainnya Lucas Beltran Lebih memilih untuk pindah ke Fiorentina alih-alih Ace Roma Di tengah kabar godaan Rennes terhadap Matic Roma dikabarkan siap untuk menampung kembali Leandro Paredes Yang kini ditepikan dari skuad PSG latihan asuhan Les Luis Enrique Paredes sendiri sempat membela Ace Roma kalah masih dilatih oleh Lucianus Palletti Dan membuka kesempatan untuk menerima tawaran dari Ace Roma Mantan winger Ace Roma Nicolo Zaniolo dikabarkan mendapatkan minat dari Aston Villa Roma yang memiliki hak 15% atas penjualan Zaniolo di masa yang akan datang Tentunya terus memantau sang pahlawan di Liga Final Konferensi Eropa Selain tentunya yang kini mendapatkan minat dari rival di Serie A Juventus Sekian untuk video tentang info Ace Roma dan Serie A terbaru kali ini Komen untuk berikan pendapat anda tentang aktivitas transfer Ace Roma Subscribe untuk mendapatkan berita seputar Ace Roma lainnya Forza Roma